Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tio di Dharma Design Pada video kali ini kita akan membahas komponen Welded Column 31 Baik, kita langsung saja mulai Yang pertama kita ambil kolomnya Kita buat kolom Seperti ini Sayang turuk Kita ganti posisinya menjadi Rotation Top Oke Lalu kita ambil beamnya Kita buat di middle saja Baris ke 3000 Oke Sekarang saya ganti pula profilnya Profil hard 300-100 Kita modif Oke Kita pakai profil yang kecilnya saja Keser juga boleh Baik Cara pemakaiannya gampang Kita klik kolom lalu klik baloknya Klik kolom klik balok Nah Seperti ini Ini adalah metode pengalasannya saja Tidak memakai baut Lalu memakai sifat Seperti ini Baik kita masuk ke menu pengeditannya Komponen Komponen welded beam kolom ini 31 Mempunyai 5 menu Yang pertama itu picture Di picture ini kita dapat mengatur Lebar dari Plut balok atau shifternya Misalkan kita kasih Lebarnya dibatasi Kiri kanan itu Lebar Misalkan 50 Kiri kanan Dan modif Maka Ini Ada jarak 50 Shifter Dengan Tiang kolomnya Untuk pengaku Lalu Untuk sambungannya Juga bisa kita atur Misalkan kita kasih jarak 20 Kita modif Kalau kita kasih jarak 20 Itu Maka otomatis Cecat jadinya Karena itu tidak mungkin Baloknya itu dia awang-awang Maka kita kembalikan saja Di 0 Kita modif Ini Misalkan kita pilih no Itu Tidak ada Pengalasan di sini Maka Ini wajib Yes Oke Kita last Lalu ini kita kembalikan menjadi 0 Seperti ini Lalu sekarang kita masuk ke menu Park Di park ini yang kita atur adalah shifternya Shifter misalkan saya kasih Disini tebal Saya kasih 10 saja Maka aku ganti Tebalnya 10 Lebarnya Diatur juga boleh Tingginya juga Tapi saran saya Kita biarkan saja default Maka dia akan mengatur Menyelesaikan dengan Ukuran kolomnya Material Material juga boleh Kita pilih steel saja Steel standar Silahkan Kita apply Oke Lalu untuk sudutnya Kita boleh Memasukkan nilai Misalkan 50 Ini 30 Maka sudutnya akan seperti ini Kiri kanan Kita dapat melihat Saran saya Ini juga boleh Kita kasih 30 saja Seperti ini juga boleh Ataupun default Ataupun seperti ini Juga bisa Seperti ini Ataupun seperti ini Cepung Cepung seperti ini Kita kembalikan saja default Modif Seperti ini Ini dia default Penung semua Sekarang Kita masuk ke menu General General ini Tidak perlu kita Edit Seperti biasa Ini untuk Perhitungan sub Lalu Desain ini Juga sama Ini Momentnya berapa Lalu Analisisnya juga sama Tidak perlu kita Edit Kita Kita oke Lalu kita masuk ke menu Drawing airport Lalu kita pilih Assemble drawing Kita Number of modify object Checklist Lalu perform Moring number Sekarang kita buka Kita tunggu sebentar Nah baik Nah baik Ini dia Ini dia menyambung langsung Dengan balok Dapat dilihat M itu profil baloknya Dengan panjang 3 meter kurang Sudah dipotong Untuk penyambungan Pengalasan Lalu Untuk ini Kita cut single part Seperti ini Ini juga Sudah bagus Nah Kita biarkan saja Seperti ini Ini ukuran dimensinya Ini juga Sudah sama Ini juga 4 F7 Bs Ini F7 nya Loss area ada berapa Oke Kita tutup Kita klas Gambarnya Kita tutup Baik Untuk Komponen Welded Column 31 Ini Sudah selesai Kita bahas Secara rinci Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Dan jangan lupa Nyalakan Notifikasi Lonceng Jika sudah subscribe Sampai jumpa Di video Berikutnya